Intro Puluhan perahu hias meramaikan festival Bengaman Solo di Kabupaten Beconegoro, Jawa Timur. Transportasi air yang sehari-hari menjadi sarana penyeberangan dan menampang pasir itu disulap bermacam-macam bentuk. Melalui kegiatan tersebut, diharap warga dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sungai. Pemandangan berbeda terlihat di tepian Bengawan Solo di desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Beconegoro. Perahu-perahu tradisional yang biasanya terlihat kusam, kini telah disulap menjadi sangat indah dan menarik. Puluhan perahu cantik ini sebenarnya adalah transportasi air yang sehari-hari menjadi sarana penyeberangan dan menambang pasir. Para pemilik perahu sengaja menyulapnya untuk menyemarakan festival Bengawan Solo. Antusiasma warga cukup besar untuk ikut berpartisipasi maupun sekedar melihat dari tanggung sungai. Para depahu hias ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Ini festival tahunan, jadi kita berupaya untuk menyemarakan rangkaian hari jadi kekuatan Beconegoro. Kita ingin menyampaikan bagaimana Bengawan Solo itu menjadi bersih, kembali asli, masyarakat bisa mencari rezeki di Bengawan Solo. Ada berbagai solusi, bisa bikin tempat sampah di sekitar tepian Bengawan. Itu salah satunya untuk, lalu sampah ini dikelola masyarakat dengan mandiri. Selain itu juga membuat Bengawan Solo sebagai jalan raya umum dengan perahu. Aktivitas masyarakat bisa menggunakan Bengawan Solo ini bersih, kegantungan Bengawan Perahu. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat sadar dan paham pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga sungai terpanjang di Pulau Jawa ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Terlebih, mengurangi resiko terjadinya bencana banjir tahunan. Dari Bojemegoro, Mohamad Angga, GRT Ganda Revolusi Multimedia